Sejak konflik bermula, terowongan bawah tanah Hamas terus menjadi fokus serangan Israel karena dianggap sebagai momok besar. Namun, Iran memperingatkan agar Israel tak terus menggempur labirin bawah tanah Hamas karena akan membuat pasukan Zionis terjebak. Pejabat militer dan diplomat Iran menyebut bahwa serangan keterowongan bawah tanah Hamas hanya akan menggali kuburan untuk militan Israel sendiri. Pejabat Iran menyebut Hamas menggali terowongan dari jalur Gaza dan keluar dari balik tembok besi di bagian terluar Gaza. Peringatan ini buntut niat Israel untuk melakukan invasi darat besar-besaran. Para pejabat Iran bukan satu-satunya yang memperingatkan Tel Aviv tentang risiko invasi darat ke Gaza. Selama akhir pekan, media Amerika Serikat melaporkan bahwa IDF telah mengevaluasi kembali rencana sebelumnya atas saran para pejabat senior Amerika Serikat termasuk kepala Pentagon Leon Austin. Melihat kekuatan Hamas, Amerika Serikat juga meyakini Israel tak akan mudah mengalahkan Hamas. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.